Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel opik kicau tentunya channel yang akan menguat solusi dan informasi sekutar burung kicauan Oke sobat kicau saya akan nge-review lagi nih teman-teman burung cendet saya yang waktu itu pernah saya share videonya pada saat dia lagi mabung teman-teman jadi kemarin udah sempat saya share tipsnya ya teman-teman udah semuanya mungkin kalau punya cendet yang lagi mabung apakah sudah menerapin cara-cara yang udah saya share apa belum jadi untuk kali ini burung cendet saya nih teman-teman udah beres mabung teman-teman jadi udah beres mabung semuanya udah tuntas dan masih banyak bulu-bulu yang masih belum full dorong ya teman-teman jadi masih ada ekor yang belum tuntas jadi termasuk burung saya ini ekornya belum numbuh full teman-teman masih separoh kira-kira ya teman-teman numbuhnya jadi bakal saya review kali ini burungnya udah sehat teman-teman udah nggak drop lagi sudah nggak nyungkruk lagi ngembungin bulunya karena tadi pagi saya mencoba untuk pengembunan perdana teman-teman jadi pengembunan pertama kali di pagi hari udah dicoba tadi pagi dan ini dia hasilnya teman-teman nah burungnya sudah mulai rajin mojang teman-teman sudah mulai menapa lagunya atau isiannya lagi sambil lalu di membunin saya lanjut ke penjemuran teman-teman jadi penjemuran di pagi hari tadi saya memanfaatkan matahari yang masih bener-bener dingin ya teman-teman jadi cuma cahaya aja yang datang tanpa terlalu panas teman-teman jadi cahaya di pagi hari kira-kira jam 7 waktu matahari baru terbit itu sangat bagus untuk memulihkan stamina atau kesehatan burung yang baru selesai di masa ngurak atau mabung ya teman-teman jadi burungnya disini Alhamdulillah ya teman-teman dia nggak nge drop nggak drop mental tidak mandek setelah paska mabung dia langsung bisa mau gacor teman-teman jadi bisa mau langsung ngoceh teman-teman karena banyak kejadian seperti punya teman-teman saya biasanya setelah habis mabung dia harus nunggu seminggu dua minggu baru bisa ngoceh lagi teman-teman baru bisa gacor lagi nah gimana tipsnya teman-teman tips yang saya terapin agar si burung anda yang tadinya udah mulai mabung ganti bulu baru agar setelahnya itu tidak mandek atau tidak drop ya teman-teman nah ini dia tipsnya tonton terus video ini dari awal sampai akhir jangan sampai ketinggalan ya teman-teman saya gila Oke sobat picau tips yang pertama yang harus kalian terapin setelah burung kalian beres mabung yang harus diutamakan yaitu pengembalian atau penambahan ekstra folding teman-teman karena kemarin udah saya share videonya jadi di masa mabung di masa mabung burung kalian yang harusnya porsi jangkriknya misalnya lima ekor pagi lima ekor sore itu kan udah kemarin saya saya share suruh pangkas ya teman-teman pangkas seminimal mungkin misalnya dua ekor pagi dua ekor sore nah setelah bulu bulu burungnya numbuh setelah bulu burungnya mulai nyodok teman-teman jadi kalian harus menambahkan tuh teman-teman harus menambahkan lagi jangkriknya yang biasanya cuma dua ekor pagi dua ekor sore jadiin lagi ke menu awal teman-teman jadi misalnya biasanya pakai lima pagi lima sore jadi balikin ke menu itu teman-teman paham ya teman-teman Hai jadi balikin ke menu awal jadi lima ekor pagi lima ekor sore sambil lalu dia apa ya teman-teman proses penyodokan bulu proses penumbuhan bulu bulu dada bulu kepala misalnya jadi kalau misalnya udah mulai tuntas udah mulai ngedorongnya agak mau tuntas walaupun misalnya masih banyak bulu-bulu yang nyusul itu enggak masalah kalian seminggu dua kali diberi kroto teman-teman seminggu dua kali kasih kroto dan burung tetap teman-teman jadi pagi hari harus tetap dikrodol cuma diganti air minumnya yang lebih baru ya teman-teman yang bersih dan dikrodol sampai sore hari sorenya juga dibuka sambil diganti air minumnya misalnya udah kotor dan pemberian jangkrik seperti biasanya ya teman-teman itu akan membuat burung kalian nantinya tidak kaget teman-teman artinya setelah nanti bulu burungnya full setelah bulu burungnya numbuh full burung kalian akan cepat gacau jadi enggak bakal drop lagi enggak bakal ngedorong lagi mentalnya seperti punya saya jadi pengemburan perdana penjemuran perdana itu udah mulai ngeceh dan gacau teman-teman tips yang kedua kenapa burung saya ini termasuk tipe burung yang cepat dalam proses mabung ya teman-teman nah kemarin kalian juga udah pernah saya share tipsnya ya teman-teman jadi biar burung kalian cepat mabungnya dan cepat tuntas kalian enggak usah diotak-atik tuh burung teman-teman jadi enggak usah terlalu di dibuka krodongnya apa di macem-macem ini lah dijemur atau dimandiin enggak usah jadi burung cukup di full diperodong dikasih jangkri kurnya jangan sampai habis nah seperti itu ya teman-teman jadi walaupun nih kotorannya numpuk kalian jika burungnya mabung jangan coba-coba setiap hari dibersihin teman-teman itu malah justru akan membuat burung kalian males untuk merotokin bulunya teman-teman kalau nggak percaya buktikan aja jadi kalau misalnya burung cendet lagi mabung dia kotorannya yang kotor ini tatakannya ini itu juga akan membantu dalam proses mabungnya teman-teman jadi akan membantu itu dalam proses perontokan bulunya jadi intinya disini jika burung kalian mabung jangan kalian otak-atik entah dimandiin diembunin tidak usah ya teman-teman jadi cukup di full kronong aja makanya bulu burung saya nih tuntas bener-bener tuntas lumbuhnya bagus sudah cepat murus lagi nggak ada yang perganggu nah untuk tips yang ketiga itu tadi yang kedua ya teman-teman jadi di masa mabungnya kalian jangan terlalu otak-atik nih burung jadi biar fokus burung tersebut tetap dalam kondisi terima setelahnya kalian harus menerapin full kronong yang ketiga agar burung pasca mabung kalian cepat gacok lagi nah kalian tetap di masa mabungnya memaster burung tersebut jangan sampai khusus ya teman-teman jadi kalau misalnya sempatnya di malam hari jam 10 malam sampai jam 12 malam nggak apa-apa yang penting perdengarkan suara-suara yang bagus lagu-lagu irama yang bagus buat si cendet kalian di rumah tips yang keempat agar burung kalian kembali gacok lagi jangan lupa pemberian jangkriknya jangkriknya dikasih kunyit teman-teman jangkrik dikasih makan kunyit atau jahe atau bisa kalian memberinya kunyit dan jahe teman-teman dipotong-potong ini iris-iris taruh di jangkriknya ya teman-teman taruh di jangkriknya dan jangan lupa juga untuk pemulihan staminanya kalian juga memberi bisa memberinya vitamin di cukup minumnya dan setelah bulunya udah mulai tuntas seperti tadi kalian harus menjemurnya secara perlahan jangan sampai kalian langsung menjemurnya di ciri matahari ya teman-teman jadi diajarin dulu di pagi hari di waktu saat patah hari terbit masih cahayanya minim kalian harus mengajarinya untuk penjemuran cukup 10 menit aja diangkat ya teman-teman jangan sampai kelamaan karena bulu-bulu burung yang setelah pasca mabung itu masih banyak bulu muda yang baru jadi cukup diembunin dan dijemur 10 menit jangan kalian menerapkan proses mandi dulu teman-teman untuk burung yang masih bulu-bulu muda seperti ini kalian cukup diembunin aja di pagi hari kalian cukup mengembunin di pagi hari dan lanjut jemur cukup 10 menit aja ya teman-teman nanti setelah burungnya bener-bener udah sehat udah mulai rajin bunyi bulunya udah tuntas dorongnya udah full baru kalian menaikkan durasi jemurnya teman-teman jadi durasi jemurnya ditingkatkan sedikit demi sedikit sampai 30 menit bahkan sampai nanti satu jam ya teman-teman jadi dengan proses tahapan tersebut burung kalian nggak bakal kaget burung kalian pasti bakal cepet gacor lagi cepet pulih lagi ke kondisi semula teman-teman seperti yang sebelum mabungnya misalnya burung kalian udah gacor isiannya banyak sebelum mabung pasti dia bakal balik lebih lagi ke level itu teman-teman jadi burung saya walaupun masih muda teman-teman masih tergolong muda dia volumenya setelah mabung kemarin ini nambah teman-teman jadi volumenya powernya kayaknya lebih powernya lebih strong lagi karena mungkin emang karakter burung tersebut punya volume yang diantapkan apa-apa ya teman-teman nanti next saya bakal posting videonya yang full nanti bakal saya taruhin kamera disini oke ditunggu aja video selanjutnya mungkin cukup sampai disini dulu tips kali ini semoga bermanfaat untuk teman-teman pecinta burung kedat dimanapun anda berada jangan lupa untuk selalu setia dan stay tune di channel kopi kicau bagi yang baru bergabung di channel ini bagi yang suka video ini klik tombol like nya dan share ke teman-teman kalian agar semuanya bisa belajar bareng bisa mendengarkan tips ini mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua oke sampai disini dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam kicau selamat menikmati